Pemirsa hingga minggu sore kemacetan parah masih terjadi di Karawang, Jawa Barat. Kemacetan ini diakibatkan meningkatnya volume kendaraan para pemudik, serta adanya pengalihan arus lalu lintas. Kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, seperti Kelari, Kosambi, Dawan, Simpang Mutiara, Pasar Cikampek, hingga Simpang Jomin Cikampek. Kemacetan ini akibat pengalihan di Bundaran Depo Pertamina, di mana kendaraan dari gerbang tol Kalihurib yang akan memutar ke jalan arteri Karawang bertemu dengan pemudik dari arah gerbang tol Karawang Timur. Sedangkan kemacetan di Simpang Jomin akibat adanya penyempitan lajur jalan, dari tiga lajur menjadi satu lajur. Sejak Sabtu sore hingga Minggu siang, kendaraan yang melintas jalan arteri Karawang menuju jembatan layang Cikampek hingga Simpang Jomin didominasi kendaraan pribadi dan bus. Kepadatan dari jalan arteri Karawang hingga jembatan layang Pasar Cikampek terjadi akibat adanya penyempitan dan pertemuan arus. Sementara jalur khusus sepeda motor di jalan baru Tanjung Pura Lamaran, Tegal, Sari, dan Cilamaya mulai mencair. Namun akan kembali melonjak nanti malam. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudy Setiawan melaporkan.